selamat pagi teman-teman semua apa kabar masih pada setia sama video-video aku makasih ya semuanya dan selalu aku ucapin terima kasih yang masih selalu setia nontonin video aku ini tuh tanggal 19 hari Minggu jadi pagi-paginya aku enggak masak karena bibi aku ya bisa dibilang kakak lah karena dari kecil bareng jadi kakakku itu mau lamaran karena tanggal 26 ini dia pemberkatan karena gak masak jadi ini aku bersihin sing dulu biar enggak enggak lengket dan bau ya dan langsung aja aku video jadi ini pas acara siangnya jam 12 siang gak banyak aku videoin karena fokus aja karena bawa anak juga tuh untung jijik-jijiknya banyak dan ada om dharma juga dan makasih untuk semuanya udah jagain anak aku terutama suami aku karena anak aku tuh nempel banget sama bapak dan ini cuman keluarga doang ya keluarga inti aja jadi tetep jaga perotol kesehatan nah udah selesai ini malemnya udah sampai rumah sampai rumah ya sore lah jam 7 jam 6 ini dapet cabe nanam sendiri kungkung aku jadi langsung lanjut aja mau aku bikin nasi goreng jadi kan enggak makan malem tadi jadi pas sampai rumah langsung aku bikin aja nasi goreng ini aku ngerekamnya itu pas masih goreng aku aja ya soalnya kan suami enggak pedes jadi aku pakai bumbu yang aku ulek ini sedikit doang untuk suami karena dia nggak bisa pedes dan bodohnya diriku udah makan baru inget aku nggak pakai kemiri dong ratusan kayak ada yang kurang tapi gapapa tetep enak kok asal pedes tetep enak apalagi suami apa aja yang penting istrinya yang bikin enak capek ya bun kalau nggak punya blenderan atau chopper gitu minimal tapi gapapa olahraga ya ya semoga nanti ada rezekinya amin btw ini nggak pakai garam nggak pakai apa-apa ya nanti aja pas mau ditumisnya nanti pasti ditumis juga aku pakai terasi kalau suami tadi enggak btw disini siapa yang tim ulek dan tanpa chopper atau blender dan tanpa chopper atau blender nah ini tuh penggorengannya bekas suami aku tadi ya yang aku bikinin gini aku kasih minyak dulu terus nanti tinggal ditumis sambalnya itu terus dikasih terasi kalau aku tadi suamiku tuh enggak terasnya karena udah dibakar jadi nggak perlu digoreng lagi ya ini aku tumis si bombay dulu biar sampai layu baru nanti si cabai-cabaiannya kalau misalnya kalau misalnya nggak pakai bombay langsung aja tumis si sambalnya pokoknya kalau aku masak itu resepnya ya sesuka sesuka aku sendiri jadi nggak bisa aku masaknya ditakar-takar kayak gitu jadi sekira-kiranya aku aja karena kalau ditakar itu malah nanti malanggain terus nggak jadi apalagi baking-baking itu aku nyerah jadi kalau misalnya kemarin aku bikin martabak atau nggak apa-apa gitu ya aku takarannya itu ya sekiranya aja secukup-cukupnya gitu jadi ceritanya itu hari ini aku pengen yang pedes-pedes karena tuh mumet nggak tahu pikirannya mikirin apa pokoknya mumet aja kayak rasanya tuh kepala mau pecah jadi ya mood busternya aku tuh ya makan yang pedes-pedes itu udah ngilangin stres aku ini kalian jangan coba-coba kalau yang nggak suka pedes ini pedesnya aku tuh udah udah nggak ada nalarnya sebenernya kalian tuh bisa bisa tambahin topping seperti bakso atau ayam suwir itu boleh tapi karena aku nggak ada yang dikukas ya ada itu-itu aja dan kebetulan suami juga nggak makan sapi jadi nggak stop selamat hari kocet siapa yang ngerti ini pagi-pagi aku pengen minum yakul pengen bersihin pencernaan ya tapi tetep lancar sebenarnya dan ini kedatangan yang mau merit nggak sempet video terus kita diajak jalan-jalan tereng ini udah sampai di rumah seperti biasa mainan dia ya kayak gitu ya ya pokoknya temenin terus sebelumnya nanti nyesal harus dinikmatin anak-anak masa pertumbuhan nanti nggak berasa dia udah gede aja jadi gimana punnya tetep ditemenin semarah-marahnya kita ditemenin temenin begini aja seneng gosun ternyata es krim yang kemarin jiponya anak aku itu dateng masih ada sisa terus ini malemnya aku pengen bikin ayam marinasi jadi tuh aku sama suami aku tuh lagi pengen ngurangin makan yang yang berlebih lah ya pengen coba makan sehat nggak nggak minyak terus kayak gitu nggak goreng-goreng terus karena kita sadar diri aja sebelum umur bertambah terus jadi berusaha dan lagi coba dan belajar makan yang sehat ya ya nggak dibilang sehat juga sih ya waktunya kita istirahat dulu lanjut ke besok harinya semoga aku nggak telat tapi ujung-ujungnya jam 6.30 sih padahal alarm itu udah jam 6 aku bangunnya baru jam 6.30 nggak apa-apa karena masaknya simple jadi nggak telat ya hari ini dan mulai membiasakan diri nggak telat ini tuh kita panggang aja ya jadi minyaknya itu dari si ayam aku olesin margarin doang setadi dikit terus dampingannya apa sih dampingannya ini pokcoy ya direbus aja sama wortel kalau tadi buat suami aku kalau ini buat aku jadi aku selada sama pokcoy dan wortel juga tapi lebih dikit ini direbusnya pakai garam nggak bisa pakai bisa nggak ini aku pakai dikit aja biar warnanya tetap hijau dan ini dong enak banget kelihatannya nggak ada mayonaise jadi pakai saus dan saus doang ya kayaknya deh udah mantep banget tuh oh iya tambahin lada kalau yang suka pedas ya di ayamnya ditaburin tadi udah sarapan sekarang siangnya itu aku mau bersih ini saringan atau apalah mesin cuci itu kokor banget udah kayak kertas jadinya gitu udah selesai nyuci mau mau belum dijemur sih nantinya dijemur ya pegangnya bener gimana pegangnya udah belum siang ya pintar jadi demen banget lagi demen lulus-lulus gambar-gambar terima kasih terima kasih untuk kalian yang udah nontonin aku jangan lupa nanti nonton video-video selanjutnya sampai disini dulu untuk video hari ini jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share pokoknya terus nonton video aku ya bye-bye